Assalamualaikum kawan bonsai Jumpa lagi di show channel Ya tentunya Masih berbicara tentang bonsai Nah kebetulan saya ini berada di Sumatera Utara Desa Karanganyar Kabupaten Langkat Saya sehingga tempat Rumah bibi Saya pernah nanam dulu Namanya Bunut ya saya pernah nanam bunut disana Dan usianya sudah cukup lama Ternyata terkejut saya melihat Perakarannya yang luar biasa Perakarannya Tapi kayaknya lumayan Kita lihat dulu yuk Luar biasanya kayak mana sih Perakarannya Yuk kita lihat langsung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tinggal saya mau Tinggal bingungnya saya begini Bingungnya kenapa? Karena disini perakarannya cukup melebar Perakarannya melebar Sementara batangnya ini Sangat minim sekali Batangnya ini Baru hanya sampai disini saja Sementara ini Saya pikir ini bukan batang lagi Tapi sudah cabang Nah bagaimana menimbulkan Kesan cabang disini Itu sebenarnya permasalahannya Agar ini akan terlihat Bonsai ini akan terlihat Lebih proporsional Nah bagaimana ya? Kira-kira Ini kita putar dulu ya Ya seperti ini Oke kalau seperti ini Apakah kira-kira sudah proporsional Kita tinggal Tinggal sortir Beberapa batang Cabang saja maksudnya Ini sepertinya ini harus dikorbankan Coba dulu kita ini korbankan Yuk bagaimana hasilnya Coba aja Nah ini tadi kan Ini dia Ini janggal sendiri Terlalu Tegas Terlalu tegas Dan lurus Sementara yang lain bentuknya meliuk Sementara yang lain bentuknya meliuk Nah ini sepertinya harus di Tebas dulu Yuk Saya yakin ini harus di tebas Nah ini sudah ada kita lihat Di sini ini sudah dilihat Ada bentuk yang sudah bagus Sementara Tertutupi oleh Batang yang ini Sepertinya Nah Ini ya tertutup oleh Cabang yang ini Ini juga harus di Potong Nanti kita gak dolan Bagaimana kira-kira Sudah mulai Sudah mulai bermain Ternyata Sudah dia Apakah sudah nampak Seperti yang belum Masih ada beberapa bagian lagi Yang harus kita korbankan Maklum di sini banyak anak-anak yang Sedang bermain Jadi ada suara noise-noise dari luar Gak apa-apalah Kita anggap sebagai musik latar saja Dan ini juga sepertinya mengganggu sekali Tapi memang butuh Tapi memang butuh proses yang lama Apabila ini dipotong Kenapa ini dipotong programnya Kalau menurut saya Ini kalau menurut saya Kalau ini dipotong Ini bentuk liukan ini akan lebih menarik Lebih menjatuh kepada bentuk Arah Maka akan terjadi ritme yang indah di sini Seperti ini Terjadi ritme seperti ini Kalau ini dipotong Kalau ini dipotong Dan yang lain juga sudah terpotong Pembasaran di sini akan lebih Termaksimalkan Seperti ini harus dipotong Gak apa-apa Memakan waktu lama Tapi suatu saat Insya Allah Hasilnya maksimal Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Ini dia Tapi ini masih hasil sementara Tapi sudah terlihat Sudah mulai elok Atau sudah mulai indah Karena kita menyeimbangkan Dengan bentuk perakaran Dan arah percabangan Oke Apa lagi Nanti dulu saya pikir dulu ya Seperti apa selanjutnya Vacun Semoga Terima kasih telah menonton Set north Jangan lupa chin Terima kasih. Terima kasih. Ini bersama Mama Talfati, anak saya, dan ini adalah Cici Stefinsya, juga putri saya, dan di belakang sana ada Kak Dira. Kak Dira adalah keponakan saya, dan ini juga Kak Sipagorudin, ini adalah keponakan saya. Namun, jangan lupa, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Terima kasih.